Intro Terima kasih Pemirsa kembali bersama kami. Kita ke informasi mancanegara, di mana China, negara dengan pembangkit listrik tenaga batu barat terbesar di dunia, telah mengurangi jumlah izin untuk pembangunan pembangkit baru hampir 80% pada paru pertama tahun 2024. Dan hal tersebut mengacu pada laporan kelompok lingkungan Greenpeace. China, negara dengan pembangkit listrik tenaga batu barat terbesar di dunia, telah mengurangi jumlah izin untuk pembangunan pembangkit baru hampir 80% pada paru pertama tahun 2024. Hal tersebut mengacu pada laporan kelompok lingkungan Greenpeace. Laporan ini menyebutkan bahwa waktu yang akan menentukan apakah ini merupakan titik balik dalam kebijakan energi China. Laporan Greenpeace East Asia yang didasarkan pada data persetujuan proyek baru, juga menemukan bahwa kapasitas gebungan tenaga angin dan surya di China sebesar 11,8 terawatt untuk pertama kalinya, melebih kapasitas batu barat yang sebesar 11,7 terawatt pada paru pertama tahun ini. Selain itu, tenaga angin dan surya menyumbang 84,2% dari semua kapasitas baru yang terhubung ke jaringan listrik. Greenpeace East Asia mengatakan bahwa perolosan tenaga angin dan surya telah berkembang pesat, sementara pembangunan pembangkit batu barat melambat, namun masih belum jelas apa arti dari pelambatan ini terhadap penggunaan bahan bakar fosil yang kaya karbon tersebut. Sementara itu, para analis di Center for Research on Energy and Clean Air, yang berbasis di Helsinki, percaya bahwa emisi karbon China mungkin telah mencapai puncaknya pada tahun 2023. Mereka melaporkan bahwa emisi menurun 1% secara tahunan pada kuartal ke-2 2024, yang merupakan penurunan kuartalan pertama sejak pandemi COVID-19. China mengatakan bahwa mereka masih membangun pembangkit listrik tenaga batu barat untuk menjaga stabilitas jaringan listrik dan memastikan pasukan daya yang mendapat diandalkan selama peradaan permintaan puncak, seperti selama gelombang panas yang memecah rekor yang melandang sebagian besar negara itu pada bulan Juli. Berbagai sumber untuk ID Action. Terima kasih telah menonton!